Pemirsa saat ini angka keterisian Rusun Nagrak yang merupakan salah satu lokasi karantina bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri yang baru saja tiba di Indonesia sudah mencapai 49,52 persen. Rusun Nagrak yang berlokasi di Cilincing, Jakarta Utara, difungsikan untuk lokasi karantina bagi WNI yang baru tiba di Indonesia dari luar negeri. Khususnya bagi para pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa dan juga ASN. Saat ini ada empat tower yang digunakan sebagai tempat karantina, yakni tower 1, 2, 3 dan juga 5. Dengan total sebanyak 2.256 WNI yang sedang menjalani karantina di Rusun Nagrak. Biaya dalam proses karantina ini pun gratis atau ditanggung oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton!